Pemkap Sleman dan Bulog menggelar pasar murah beras di Kapanewon Gamping untuk memenuhi permintaan masyarakat. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemkap Demak. Dalam pasar murah kali ini, Bulog menyediakan masing-masing 1 ton beras kualitas medium, premium, dan beras premium bawana. Tak sampai 2 jam beras medium yang disediakan habis terjual. Kabit Perdagangan Dinas Perdagangan Sleman menyebut permintaan beras kualitas medium cukup tinggi. Pihaknya memperkirakan beras medium dari Bulog banyak keluar untuk memenuhi permintaan masyarakat penerima manfaat BPNT. Beras medium keluaran Bulog ini relatif lebih murah. Sementara itu ratusan warga sayung Demak menyerbu kegiatan gerakan pangan murah atau GBM yang digelar oleh Pemkap Demak berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan dan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Lalu komoditas pangan yang dijual di jumlah stand, gerakan pasar murah ini ludes terjual karena terdapat selisih harga di pasaran. Bupati Demak menyebut gerakan pangan murah tersebut dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan di bulan Suci Ramadhan. Terima kasih telah menonton!